Halo semuanya, selamat datang kembali di CSLL TV. Dalam video kali ini menghadirkan film klasik yang berjudul The Sixth Sense. Seorang anak muda bernama Cole Sear, diperankan Hallie Joel Osment, dihadapi oleh rahasia gelap, dia didatangi oleh hantu. Dia takut dengan kunjungan para hantu yang memiliki masalah belum terselesaikan dalam hidupnya. Dia terlalu takut untuk memberitahu siapapun tentang penderitaannya, kecuali psikolog anak Dr. Malcolm Crowe, diperankan Bruce Willis. Saat Dr. Crowe mencoba mengungkap kebenaran tentang kemampuan supranatural Cole, mereka dihadapkan dalam konsekuensi kejutan yang membangunkan mereka berdua, atas suatu yang permasalahan tidak dapat dijelaskan. Dr. Malcolm Crowe menerima penghargaan atas pekerjaannya di bidang psikologi anak. Istrinya, Anna, dengan nada bercanda berkata hal itu berkat Malcolm yang mengesampingkan segala hal dalam hidupnya, termasuk Anna. Namun, pada malam yang sama, ia dihadapkan oleh Vincent Gray, mantan pasien yang dengan marah menuduh Malcolm tidak membantunya sama sekali sehingga masalahnya masih menghantuinya saat dewasa. Vincent menembak perut Malcolm sebelum bunuh diri. Beberapa bulan kemudian, Malcolm sudah sembuh secara fisik tetapi masih diliputi keraguan tentang pekerjaannya, dengan semakin fokus pada pekerjaan Malcolm mengorbankan pernikahannya. Istrinya pun menjadi sangat jauh darinya. Kasus terbarunya adalah Cole Sear yang berusia 9 tahun. Mirip dengan Vincent, Cole menunjukkan tanda-tanda menyakiti diri sendiri dan kleptomania, termasuk mengambil Leontine lebah kesayangan ibunya, Lynn. Awalnya Cole sangat enggan berbicara, tetapi Malcolm berhasil memenangkannya dengan berkomunikasi dengan level yang sama dengan Cole. Sayangnya, hal ini membuat Malcolm melewatkan makan malam anniversary, dan tanggapan Anna atas permintaan maafnya hanyalah ucapan, selamat anniversary, yang getir sambil ia membayar tagihan. Cole mengalami gangguan mental serius, Dan di salah satu rumah teman sekolah Cole mendengar suara, serta teman-teman Cole yang membuatnya terjebak di dalam lemari. Setelah peristiwa itu, Cole akhirnya terdorong untuk memberitahu Malcolm kebenaran yang dihadapinya, bahwa dirinya bisa melihat hantu. Para hantu tersebut tidak menyadari mereka sudah mati, dan masih mencoba menjalani kehidupan normal mereka, dan tidak dapat melihat ada yang aneh terjadi. Malcom mempertimbangkan untuk membatalkan kasus ini, karena Cole membutuhkan spesialis yang lebih baik. Situasi ini juga tidak terbantu dengan penemuannya, bahwa Anna telah menggunakan antidepresan tanpa memberitahunya, serta Anna dekat dengan pria lain yang langsung pergi begitu saja, saat Malcolm berteriak mengejarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Malcom meyakinkan Cole bahwa dia sekarang percaya segalanya, dan menyarankan bahwa hantu-hantu itu tertarik padanya untuk membantu mereka menyelesaikan urusan yang belum selesai, sebelum mereka akhirnya bisa sepenuhnya pergi ke akhirat. Cole membuktikannya dengan seorang gadis muda yang baru saja meninggal, yang mengarahkannya ke sebuah rekaman video di rumah, dan meminta untuk memberikan kepada ayahnya. Ternyata saat syuting pertunjukan boneka, dia merekam bukti bahwa ibunya telah meracuni gadis muda itu, yang berujung pada konfrontasi di pemakaman, dan urusan gadis itu terpenuhi. Cole menjadi jauh lebih bahagia dengan tujuannya yang terwujud, diterima dalam lingkungannya tanpa menjadi orang aneh, tidak takut dan mampu melihat kemampuannya lebih dari sekadar kutukan. Dia dan Malcolm melakukan percakapan terakhir, di mana Cole menyarankan agar Malcolm berbicara dengan Anna saat dia tertidur, karena terkadang orang lebih jujur dengan cara itu. Tak lama kemudian, Cole berterus terang kepada ibunya tentang kemampuannya, termasuk bahwa neneknya adalah salah satu hantu dan orang yang mengambil Leontine itu. Cole membuktikannya dengan cerita pribadi yang tidak pernah Lynn ceritakan kepada siapapun, dan menyampaikan pesan bahwa Lynn membuat ibunya bangga setiap hari. Atau berkata selamat menikmati untuk mengambil Bumblebee pendent. Dia melihat kamu danan. Kamu dan dia mempunyai percayaan. Dia melakukan. Dia bilang kamu seperti anjel. Kamu datang ke tempat yang mereka berbicara. Dia menikmati pertanyaan. Dia bilang, Malcol mengikuti saran Cole, dan bingung ketika Anna yang tertidur bertanya, mengapa kau meninggalkanku? Kemudian cincin kawin Malcol terlepas dari tangannya, dan tentu saja dia melihat dia tidak memakainya. Dengan itu, dia akhirnya menyadari bahwa Vincent benar-benar membunuhnya dengan tembakan itu. Dan sama seperti semua hantu lainnya, penolakannya terhadap kematian telah membuat dirinya tidak menyadari bahwa dia tidak benar-benar berinteraksi dengan satu orang pun selain Cole selama beberapa bulan terakhir. Lynn tidak pernah mempekerjakan Malcol. Dia hanya mendekati Cole sendirian, dan pria yang dekat dengan Anna sebenarnya adalah pria yang berusaha mendekati Anna untuk melanjutkan hidup setelah kehilangan Malcol. Setelah kesadaran itu Malcol berbicara dengan Anna, mengatakan bahwa membantu Cole adalah untuk menebus kegagalannya terhadap Vincent. Hal itu adalah urusan yang belum selesai miliknya sendiri, serta mengucapkan pesan terakhir kepadanya, kau tidak pernah nomor dua. Dengan itu, Malcol dapat pergi untuk selamanya.